Panas sih. Panas ya? Dia harus di AC terus. Dia bisa, itu ya, apa namanya, bisa kalem, diem. Kalem banget kan? Iya. Oh, ini yang salah satu, ini yang provinsi boleh? Cuk, 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 cuk. Operasinya nggak boleh, cuma kalau dibeli dari tempat saya boleh. Oh, oke. Kan. Udah ngacai, men. Tunggu, 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 tunggu. Tikus! Eh, tikus! Belum. Kucing! Ini udah ngacai. Kupre! Yes! Coklat itu dianggap empat mata. Jadi kalau dinatap ke orang atau ke hewan lain, dia lebih sangar. Karena ada empat mata yang melihat. Maksudnya empat mata itu apa? Itu yang coklat-coklat dua di atas mata itu jadi empat mata. Nggak apa-apa, kok ada ketan aja. Silahkan. Oke, ini sudah di apartemen itu ada Koko Rena. Ini ada Marissa. Ya. Jadi gue baru kali ini ngelihat itu loh. Ngelihat apa namanya? Di sebuah apartemen. Ini udah mau habis baterainya. Ternyata kepencet. Boleh pegang nggak sih? Boleh, boleh. Koko sini, Koko. Koko. Namanya Koko The Dobby. Ini yang terkenal di Instagram. Tiktok sama Instagram ya? Tiktok sama Instagram dia ada. Koko The Dobby. Koko The Dobby. Koko sini, Koko. Dia pengen bola mulu nih, ngajakin main tuh. Ngajakin main ya? Ngajakin main Koko Bobby. Jadi si Koko ini dari Kanada ya? Ya, dulu kita tinggal di Vancouver, Kanada. Terus dia, kita beli dari Seattle sih, Koko. Ini? Belinya lagi umur berapa? Dia beli pas udah umur 6 bulan. Ini kok. Dia kenapa muter-muter mungkin sih? Di sini kok. Umur 6 bulan? Iya. Oh, di sana nggak beli 2 bulan gitu? Nggak, jadi waktu itu kita lagi jalan-jalan ke Portland nih. Sini-sini. Terus abis itu. Lagi jalan-jalan ke Portland. Terus abis itu, emang suami aku tuh demen banget sama Doberman. Ya. Jadi pas kita lihat kayak di macam Kijiji gitu, apa? Ada dia. Tapi dia tuh. Ya kayak OLX. Tapi kayak apa namanya. Tapi dia tuh kayak udah umur 6 bulan. Oke. Terus. Apa namanya. Kupinya udah naik. Udah jadi pokoknya. Udah di kupir ya? Di Kanada masih boleh kupir ya? Nggak. Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Tunggu. Di Ontario masih boleh. Salah satu provinsi di sini. Iya provinsinya. Ini yang salah satu. Ini yang provinsi boleh? Cik. Cik. Operasinya nggak boleh. Cuman kalau dibeli dari tempat lain boleh. Oh, oke. Dapatkan kebutuhan Anabul kesayangan Anda hanya di Pet Station BSDS City. Operasinya nggak boleh. Iya. Nggak boleh. Makanya bingung. Kok tumben amat ya? Masih boleh Kanada ya? Iya. Jadi itu ceritanya si Koko dulu. Waktu kita tanya ke breedernya nih. Kok ini umur 6 bulan masih ada gitu. Oh, bijinya tesisnya. Iya. Terus dia bilang tadinya dia beli 2 jantan. Terus abis itu. Dia mau apa namanya. Milih nih yang mana. Yang apa. Yang bakal dijadikan. Apa sih itu kok? Start. Cuman si Koko ini nggak kepilih. Nggak lulus tes katanya. Di tes dulu ya? Di tes. Nggak lulus dia. Di sana udah di tes DNA. Iya. Kesehatan juga ya? Iya. Dia kesehatannya lulus. Cuman yang dia nggak lulus itu temperamennya. Temperamennya kenapa dia terlalu baik gitu? Iya. Kalau di sana tuh kayak si dobermen-dobermennya mereka lebih pengen yang lebih kayak buat proteksi ya. Oh. Lebih beringes deh gitu. Si Koko terlalu baik. Terlalu mellow. Terlalu mellow ya. Makanya ini ya. Biasa kalau orang datang kan gonggong ya. Ini nggak gonggong ya. Makanya kalau di TikTok namanya Hello Kitty. Hello Kitty. Kalau sendiri ya? Oh kalau sendiri pasti ya? Nah itu ini baru pancing yang pintar nih. Jadi kalau ada pemiliknya biasanya nggak ada masalah. Cuma ini lagi bolanya pancing lagi. Koko? Iya. 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 Si Koko ini dobermen tipe Amerika. Iya. Kalau yang di Indonesia kebanyakan tipennya. Eropa. Iya. Ngejar. Lempar kok lempar. Wih. Jago loh. Dia suka main bola. Pagi-pagi di atas tuh. Nggak ditalan bolanya. Di situ kok. Di situ tuh. Kan kalau misalnya. Di situ tuh. Rumput itu. Kan kalau misalnya banyak orang yang ngomong kan kalau eh gimana cara piara anjing gede. Di apartemen kan pasti pengennya kebon gitu ya. Iya bener. Di apartemen sini untungnya ada lapangan tenis sama. Parkir. Itu lapangan tenis. Oh tenis. Jadi di atas itu ada lapangan tenis sama lapangan. Basket. Dia mainnya di situ. Kalau pagi-pagi nggak apa-apa. Jadi jalan ke situ tuh. Jalan. Jalan ke situ, naik ke atas. Jalan. Itu juga ada taman ya? Bukan ya? Nggak itu bukan. Itu nggak boleh sih tuh. Nggak boleh. Jadi ini salah satu apartemen yang boleh? Anjing. 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 Anjing kecil. Anjing kecil biasanya ya? Iya. Kalau anjing gede, waktu itu kita gimana ya? Pas nyari-nyari tempat dulu ya? Nggak mau cari rumah gitu. Enakan tinggal di apartemen. Koko juga demenan apartemen. Dia demenan apartemen ya? Soalnya ke situ bisa ikut makan gitu ke mall. Ini ke mall boleh ya? Grup Lipo sih boleh ya? Iya. Koko apa itu? Ini kamera. Ntar si Koko Bobby mau lihat si Koko makan nggak? Ntar. Dia makannya apa? Rauh. Rauh food. Rauh food ya? Iya. Seru liatin dia makan. Sehari makan berapa kali? Dua. Sekilo? Sekilo daging. Iya. Ya tatapan nih liat siya. Serem banget. Masih duduk Pak. Sit. Koko sit. Koko sit. Ini tatapan gahar. Doberman. Yuk kita lempar. Aduh. Sorry. Dia nggak ngacak gitu? Nggak nggak ngacak kok. Tapi waktu dibawa ke Indonesia umur berapa? Baru 6 bulan yang lalu. Baru 6 bulan? Iya. Oh jadi dia tua di Kanada ya? Iya. Tapi itu nggak? Apa masalah suhu? Panasi. Panas ya? Iya. Harus di asek terus. Dia bisa itu ya apa namanya bisa kalem, diem gitu. Kalem banget kan? Iya. Sayangnya udah di steril ya kalau nggak bisa dianakin ya. Iya. Maksudnya. Maksudnya buat dapet doberman sepertinya? Iya. Soalnya temperamennya family dong kok. Family banget ya. Nggak seperti tampang ya. Dulu pengen dia apa? Diajarin proteksi. Iya. Cuman takut. 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 Ya nggak tau lah. Mendingan yang kayak gini aja deh. Koko drop. Yes. Di ambil nggak galak? Enggak. Gila ini doberman. Baik bener. Baik bener. Hehehe. Banyak ya bolehnya ya? Ya banyak mainannya ya. Asik banget dikasih keras tuh. Dia nggak lompat ya nggak nabrak kacanya. Agar lah kok. Hehehe. Ya kali aja ya. Kok. Kok diikutin udah pasti udah ikutin proteksi. Kalo ikutin dia. Oh iya. Kalo disana kan kalo aja udah gigit sekali disuntik mati. Oh. Nah disana aja nggak boleh gigit orang. Kalo aja nggak boleh gigit orang. Kalo aja gigit orang. Kalo gigit orang suntik mati kok. Gitu ya. Iya. Kasihan kalo udah gigit dong. Kalo proteksi bisa gigit ya. Kenapa? Kalo proteksi pasti bisa gigit. Gitu. Iya. Dari awal awal dari kecil tuh udah disuruh siapa. Man ambilin bolanya man. Ambilin bolanya. Semoga dari vlognya nih ya. Jadi nanti banyak yang piara doberman lagi ya. Karena kita dulu tahun 80-an piara doberman ya. Galaknya sengah mati. Gua punya tetangga ya. Doberman ya terus di halaman rumah. Itu anak kecilnya suka nyerok cerai di got ya. Kepalanya dicokot loh. Oh iya? Dari balik tangga. Apa? Balik pagar. Jadi dia nyolong. Ya. Kalo dibawa ke bawah ya gitu anak kecil ya. Oh anak kecilnya. Cuman gak digigit kan ini kan. Pokoknya gak sih gak ngigit ya. Makanya dulu kan terkenal galak. Makanya orang jadi takut dulu orang-orang kaya di Jakarta ya. Pada punya. Pasti punya doberman buat jaga rumah. Iya. Tapi beraksur udah mulai aman. Jadi itu apa namanya. Gak pada mau piara lagi karena galak. Ini tampongnya galak tapi baik banget. Kok ini. Kau sendirian di rumah baru. Udah proteksi ya. Kau keluar gubernannya. Emang pernah dites? Pernah, pernah. Pernah, pernah. Pernah ya. Pernah. Pernah ada orang naik lagi benerin apa sih ya. Iya. Masuk disini kue langsung lari. Ngomongnya. Gak ada. Jadi masih ada. Natural itunya sih kok. Iya, proteksi. Masih ada instingnya. Proteksi. Ah, proteksi. Cuman karena dia dari kecil tuh ya. Aku bawa kerja ke kantor. Oh iya. Iya. Bawa grocery shopping. Oh udah biasa. Dulu waktu di Kanada gitu. Jadi dia kebiasaan ketemu banyak orang. Orang ya. Sebenernya triknya gitu aja sih. Tapi memang turunannya udah baik. Iya. Udah baik. Ini kasih makannya. Ini udah kayaknya udah mau makan tuh. Kok? Jangan dong. Dia makan jam berapa? Siang sore. Eh tadi lagi bersihin gigi ya? Iya. Tadi seru gak sih? Dilihat deh. Ditik apa di IG. Gawat banget ya bisa dibersihin gigi gak pakai bius ya? Enggak. Bayar berapa itu ya? Apanya kalau bius? Bersihin gigi ya? Bayar. Kita mau di rumah. Oh ini bersihin sendiri tadi dulu ya? Nah ini tadi dia bersihin. Akhirnya panggil orang. Enggak, enggak. Dia bersihin sendiri kalau mau orang takut gigit malah. Oh iya. Soalnya orangnya mungkin takut ya? Takut. Dan D nya juga gak akan. Bukan biar bisa diem. Iya. Tapi dia enggak. Tapi gak disikatin gigi. Ada kok. Nih disini nih. Apa namanya? Perlengkapan ya? Perlengkapan dia. Ada tali. Ini semua alat-alat dia. Ini tadi ngebersihin giginya pakai ini. Iya itu beli ya. Manusia punya. Kok mau gak dibersihin? Ini apa ini? Ini dapet dari endorsean-endorsan sih. Banyak-banyak ya tuh. Obam. Ini di Indonesia gak kepake. Oh iya? Kenapa? Ini kan buat apa kan? Iya. Buat apa kita disini? Kan gak kering disini. Oh iya juga ya? Buat hidung kok. Buat hidung. Hidung juga gak kering. Hidung gak pernah kering ya disini. Iya sih. Gini-gini gak gak terokepake. Oh iya bener juga ya. Dulu ada masuk merek apa gitu gak laku juga. Oh si Koko juga punya itu kan? Pet shop? Iya. Karena merek apa? Ah BST. Oh. Jadi gak kepake. Yuk kasih makan ya si Koko. Yuk kasih makan yuk. Koko mau makan gak? Wah. Mau makan? Jam segini makan ya? Iya iya iya. Apa satu ekor? Oh dia makannya banyak kok. Ini aku kasih lihat deh. Ayo. Sama kayak gue banyak. Gue juga tadi makan satu ekor. Hahaha. Mau sebelahan si Koko sama si Koko. Udah makan. Mentah beneran mentah. Iya beneran nih. Ntar. Men. Si Koko Bobi ituin ayam goreng deh men. Enggak. Aku udah makan. Enggak bener kok. Enggak. Udah makan. Udah lewat jam 2. Ini udah puasa kok. Oke nih. Lain kali ya. Nih nih nih. Jadi peralatan si Koko. Ini sebegini tuh belum komplit kok. Udah. Biasanya lebih komplit lagi. Freezer buat dia. Ini freezer buat dia. Ini freezer buat dia. Ini buat makanan juga ya? Ada aku isi makanan. Tapi biasanya ini kalau misalnya penuh tuh itu makanan Koko semua. Oke. Biasanya tuh ya si Koko. Biasanya makan ada dagingnya. Ini daging sapi hari ini. Berapa banyak itu? Ini kira-kira 250 gram. 250 gram. Yang ini doang. Atau 300 gram deh itu. Beko begitu? Ntar di The Frost. Enggak. Enggak gitu aja makannya. Terus aku kasih ini ikan. Satu biji. Oh iya. Yang di kelapa gading ya. Ikan apa. Anjing dobermen dari Amerika juga begini. Ya makanya ikan. Gini tuh. Enggak itu ya. Enggak apa namanya. Enggak amis. Enggak. Terus aku kasih. Itu ikan. Kembung ini. Tapi kadang-kadang kasih sarden. Ganti-ganti aja. Oke. Ini ayam dua. Saya. Dua. Dua. Terus aku kasih. Ini. Ampla. Ampla. Jeroan ya. Segini. Aduh. Ini sekali dua. Dua kali makan. Dua kali kayak gitu. Tapi kurus begitu. Iya kan. Makanan raw food kan dia gak bikin gendut. Tuh. Ini hati gak takut ya. Enggak. Gak apa-apa. Gak apa-apa dari dulu. Obat cacing sebulan berapa kali. Sekali. Setahun palingan dua tiga kali. Dua tiga kali. Cuman kalau bisa disini mah lu sedikit lebih sering kali. Lebih sering ya. Takut. Ini tapi dari waktu dari Kanada memang udah kurus. Udah dia kurus. Ini sih dadanya ada isi ya. Cuman pinggangnya itu rada. Kencil ya. Iya. Terus kadang-kadang aku kasih telur kok. Telur berapa? Satu. Kayak gini gitu. Oh dipecahin. Iya. Pecahin di sini. Tuh. Ini kamu mendang mending langsung triak-triak ini. Mending buat gue. Mending buat ini. Mending buat itu. Lihat. Lihat si Koko. Lihat si. Koko makan. Terus aku kasih. Biasanya kasih vitamin-vitamin kok. Oh pake vitamin-vitamin minyak ikan gitu. Iya minyak ikan gitu. Iya minyak ikan. Eh minyak ikan. Terus ya apa sih biasanya. Kayak semacam. Ini beginilah. Itu apa itu? Ini kayak macam apa sih. Punyit. Apa sih kayak. Yang natural-natural tapi kayak vitamin-vitamin gitu. Nah. Itu apa? Skipping nggak? Kagak dah. Gendut. Kan lebih ada gulanya kok. Iya bener. Kalau mau pake apa. Yang nggak ada gulanya ya. Ada gula. Kemarin dikirim dari. Kan. Sip. Dia harus dikasih tau dulu nih kok. Baru boleh makan nggak boleh sembarangan. Sip. Wait. Look at me. Bodo-bodo sih. Terus dia bisa dikerjain. Kayak misalnya. Dia cuma boleh kalau aku bilang oke gitu kan. Oke. Atau yes. Yes. Tapi kita bisa bilang kayak. Dodol. Kan. Udah ngacai men. Tunggu. Tunggu. Tikus. Eh. Tikus. Belum. Kucing. Kupret. Kupret. Yes. Gapapa kok. Ada ketan aja. Gapapa kok. Makan. Hs. 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 Ia gak tau. Eek. Eek. Ia gak tau. Kalo misalnya orang lain nggak tau. 文anya coba. Gak ada karbohidrat ya. Sekali makan buah dia. Makan apel, kalau enggak pepaya, gitu. Oh, saya toko kok. Lu punya kenan ntar. Ikan itu. Iya, ini ikannya dulu. Kenapa kasih makan dua kali sih sehari? Kenapa enggak sekali aja? Kasian kok kalau sekali banyak. Padahal bisa sekali lho. Iya, iya. Seluruh intermittent fasting ya? Di anjing ya begitu. Ya kan sebenarnya mereka di luar, di liar kan. Dia cuma hunting sekali ya. Cuma hunting sekali beberapa hari. Untuk beberapa hari. Kasih makan yang lebih banyak, tapi udah. Oke, gue bilang. Biasanya di apa? Di malam atau di... Terserah. Dia punya dada oke. Cuma di bagian sini ranting banget ya, kecil banget. Kurus sih enggak ya. Cuma kalau buat kebanyakan orang di Indonesia anjing segini bilang kurus. Orang kuali ya. Ya nanti netizen bilang kurus amat anjing. Iya, makanya pasti netizen. Ini yang baik sih begini musuhnya. Netizen mah ada aja. Komentarnya kok. Anjing musuh gendut kayak dia. Anjing musuh gendut. Banyak anjing yang kegendutan. Kesian yang ada. Iya bener. Kan sesuai seperti yang punya. Oh iya betul. Jadi kalau yang punya gendut, biasanya gendut. Kalau punya sehat, anjing sehat. Menuhakan. Iya. Gue waktu itu si Molly gue juga gemuk. Kayak lontong. Akhirnya kasih masa hari sekali. Terus dia kurus? Kurus. Jadi ada pinggang? Ada pinggang. Kasih makannya sebenarnya sama gitu. Cuma sekali doang atau lebih dikit. Kasihnya sama. Oh gitu ya. Kayak manusia aja ya. Ini yang dipegang sih gak ada itu. Memang dia ramping ya. Perutnya kempes tuh. Bagus tuh. Dadanya tebal banget. Dadanya tebal gak ini? Dadanya tebal. Termasuk dadanya tebal. Aku sebenarnya kurang ngerti sih. Soalnya ini doberman pertama. Tau gak sih? Abis ini harus dilap-lap nih kok. Sebelumnya pake apa? Gak ada. Gak punya anjing. Aku gak suka binatang dulu tuh. Oh ini anjing pertama? Iya. Lalu langsung perak kayak begini. Canggih juga loh. Itu makanya mikir-mikirnya seribu kali kok. Iya. Ini harus dibersihin nih. Takut kena salmonella. Apanya? Ini kan kalau bisa dia makan kan mentah kan? Biasanya sekitarnya aku biasa bersihin. Makanya kan berani banget. Nah apa? Hati-hati ya disini ya. Kalau misalnya kasih yang mentah. Tetap harus ada aturannya. Iya. Mana dia? Fleki. Dia gak ada temen gak bosan ya? Disini banyak temen kali ya? Di bawah pak. Di gedungnya banyak. Di gedung ini banyak ya? Ini dia temennya. Ada yang kecil semua kok. Gak ada yang peran yang gede ya? Apa? Cuman golden ya satu ya? Golden? Tapi dia juga rada judes. Golden ya? Gak gini. Oh. Dia rada judes sama... Sama anjing lain. Apalagi anjing gede. Jantan. Males dia katanya. Nah ini kalau tatapan begini mengerikan banget dobermen. Jadi dobermen itu ya... Diciptakan oleh... Katanya sih penagih utang apa tugas pajak gitu ya? Penagih pajak. Penagih pajak ya? Kalau dobermen. Nah ini dibikin empat mata. Lihat nih. Empat mata itu mata coklat. Warna coklat itu dianggap empat mata. Jadi kalau dinatap ke orang atau ke hewan lain dia lebih sangar. Karena ada empat mata yang melihat gitu. Maksudnya empat mata itu apa kok? Itu yang coklat-coklat dua di atas mata itu jadi empat mata. Dapatkan kebutuhan anak puluh kesayangan Anda hanya di KGP Pet Shop bersama Asuk Apik. Oh anisnya. Jadi ya hewan lain ngeliatnya seperti empat mata. Kalau kita liatnya jadi lebih serem kan? Oh gitu. Nah kupingnya dikupir, dinaikin. Supaya juga pendengarannya lebih bagus selalu juga kelihatan lebih garang. Tapi zaman sekarang banyak yang pro dan kontra kok. Kalau gue sih pendukung kupir. Karena dobermen mesti dikupir. Baru dobermen. Kalau enggak apa? Nah kalau enggak udah kayak Vizla. Vizla ya apa aja? Apa itu yang berburu tuh? Aduh. Kurang nih kok kok ngeleparnya. Iya petaan kiri. Ini mainan kesukaan dia bola. Kukunya dipotong apa dikikir ya? Iya dikikir. Kalau kuku dia drama. Drama ya? Iya tapi harus dipaksa. Oh. Mesti sering diajak main ya. Kalau di sini ya orang pameran potong kuku ya sampai berdarah. Sampai habis. Lalu disolder. Oh iya? Iya. Sampai bener-bener. Nah anjingnya juga udah biasa. Lalu guntingnya mesti gunting yang tajam banget. Beneran? Bener. Sampai bener-bener abisnya ya? Oh gitu. Lalu dikasih PK atau disolder. Terus kenapa? Kenapa gitu? Jadi biar pendek. Biar jalan ya? Iya. Karena dia punya kuku ini enggak boleh keluar kayak begini nih. Dia mesti pendek. Beneran pendek banget. Jadi segini gitu? Lebih. Segini? Segini? Gile. Sampai beneran enggak ada kuku kalau yang dobermen show. Buat biar berdirinya tegap gitu ya? Iya. Kok? Mana boleh? Ambil. Dia ngerti bahasa Inggris sama Indo. Udah biasa ya? Oke. Ada yang boleh ditambah lagi? Udah sih. Udah ya? Nanti lain kali kita itu ya? Main kemana gitu ya? Ayo. Bawa dia gitu ya? Nakut-taketin orang. Nakut-taketin orang jangan. Eh bener. Dulu gue pernah beli dobermen ya? Bawa jalan ya? Semua pada minggir loh. Iya. Sampai sekarang juga masih kok. Itu si Michelle. Siapa? Michelle Iger. Michelle. Apa ya? Michelle apa? Yang dibawa orang Bandung itu juga. Dia juga punya dobermen ya? Punya. Dia jadi kalau lari suka bawa dobermen ya? Jadi enggak ada yang berani deket. Enggak ada yang ganggu dia. Ya, Lenn. Nanti kita samperin lagi si Coco The Dobby ya. Nanti lain kali kita. Nanti. Iya. Kalian bisa lihat aksi Coco The Dobby di Instagram. Namanya Coco The Dobby. Iya. Apa TikToknya Coco The Dobby? Sama. Nampu kasih namanya Coco gitu. Iya kan? Nanti punya anjing satu lagi cici namanya. Oh punya anjing namanya cici. Oke. Thank you ya. Nama ke bawah. Dapatkan kebutuhan untuk anak bulu kesayangan Anda hanya di HiPet Pet Shop Kelapa Gading. Terima kasih. Terima kasih.